What's up basketball fans, welcome back to Time Out Jadi rumor ini asal-muasalnya datang dari Instagram story-nya Managing Partner Challenge Nasi Indonesia yaitu Koi Top Disitu beliau menyambut dan memberikan selamat datang kepada mantan pemain Singapura Slingers Yaitu Wong Wei Long Gue yakin nama Wong Wei Long udah gak asing lagi di para fans basket Indonesia Jadi gue mau sedikit refresh juga ingatan kita tentang peraturan baru di ABL Jadi musim mendatang ini ABL tidak ada lagi Heritage atau ASEAN Import semua dipukul rata jadi World Import Plus ada peraturan lainnya yaitu Bila seorang pemain memiliki ibu atau bapak dari dengan darah lokal Misalkan kayak Wong Wei Long ini Ibunya bagi yang gak tau, pasti banyak juga sih kayak yang gak tau Ibunya itu memiliki darah Indonesia Jadi bila dia beneran main untuk jelasan Indonesia Dia akan menjadi pemain lokal Itu sama dengan halnya dengan Brandon Jawato yang memiliki orang tua dengan darah Indonesia juga Jadi Brandon Jawato akan bermain untuk jelasan Indonesia sebagai pemain lokal So let's talk about Charles Nash Indonesia dan Wong Wei Long Jadi kita tau posisi guard di Charles Nash Indonesia baru aja ditinggal oleh The legendary Uncle Ro Mario Usang yang pensiun Jadi it's a big shoot to fill Tapi kalau dengan datangnya Wong Wei Long ini Gue bilang ini pemain memiliki MVP caliber game Karena memang kita tau Wong Wei Long ini menang 2 kali MVP lokal tahun 2014 dan 2016 I think this is the right guy to replace Uncle Ro sih Kalau memang beneran datang ke Charles Nash Indonesia ya Jadi Wong Wei Long sudah 1100 poin lebih di ABL juga Bermain untuk Singapore Slingers dari awal ABL tahun 2009 Dia bermain 7 tahun di Slingers dan udah pernah masuk ke ABL Finals juga Jadi pengalamannya udah gak diragukan lagi di ABL Dan dia merupakan salah satu legendary top local player sih menurut gue di ABL So kelasnya sangat berkelas banget So and then I wanna talk about Wong Wei Long ini tahun lalu Emang tidak bermain di Slingers Dia ambil 1 tahun off karena mau fokus dengan pekerjaannya dia sebagai basketball trainer Tapi gue yakin dia masih dalam top shape dan skillsnya gak ilang sama sekali Karena kalau lu jadi guru basket pasti kan juga tiap hari latihan basket juga ya Dan kalau gak salah dia kemarin juga ikut turnamen yang di Malaysia yang challenge main juga So gue yakin ritmenya gak hilang juga So if beneran ini datang Wong Wei Long datang ke Charles ini bener a big signing banget sih Gue yakin gue sih kaget juga sih tiba-tiba ada rumor ini Karena gak nyangka aja kalau Wong Wei Long bisa berlabuh ke Charles Nash Indonesia Jadi gue yakin Wong Wei Long ini sangat determinasinya sangat tinggi Dan juga motivasinya sangat tinggi untuk membawa Charles Nash Indonesia menjadi juara di ABL nantinya So kudos kudos to Charles Nash Indonesia Kalau bisa sign Wong Wei Long ini bener menunjukkan kalau Charles Nash Indonesia ini ingin compete untuk championship di ABL nantinya Kalau gitu guys untuk pemain asing masih banyak juga yang menanyain gue pemain asingnya siapa belum tau juga Kita tunggu aja karena ABL season ini tinggal 1,5 bulan lagi akan mulai pertengahan November So gue yakin bentar lagi YCLS akan announce siapa aja pemain asing yang kita tunggu aja nanti kita bahas lagi Kalau gitu guys jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and don't forget to subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next episode, peace